San Valon yang beralamat di Kampung Kepuntunggul RT3 RW12 Desa Campakamulya, Kecamatan Cimaung adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengrajin sepatu. Menurut keterangan manajer perusahaan San Valon, Sopian, bahwa dalam perjalanannya mengelola perusahaan secara bertahap mengalami kemajuan karena baik produksi maupun pemasaran, gencar dilakukan baik dalam kota maupun luar kota, dan berharap untuk menunjang kemajuan tersebut pemerintah desa membantunya. Perusahaan sepatu yang bermerek San Valon yang terletak di jalan Gunung Punta. Kebetulan kita produk sepatu yang seperti ini, ini bisa buat TNI, sama yang buat kasualnya juga ada di sini sebetulan kita buat, sama yang buat PDH dinas. Dinas juga ini bisa dari PEMDA, PEMPOT, kita Alhamdulillah bisa buat mereka aktivitas ke dinas rata. Dan Alhamdulillahnya perusahaan ini berdiri sudah 4 tahun, 5 tahun jalan, dan Alhamdulillahnya pemasaran kita baru Indonesia. Harganya ini berparahian dari Rp. 500 ke bawah, ada yang Rp. 400, ada yang Rp. 300, ada juga yang Rp. 200. Ini ke NTT kita sudah masuk, sepang Kepalu, ke Kupang juga Alhamdulillah sudah masuk, yang kebanyakan masih daerah-daerah saja membarang. Insya Allah kedepannya kita mau rencana ini mau ke media online, media sosial, supaya lebih, apa, kejar jangkonya lebih luas. Insya Allah ya harapan untuk dibaguan dari luar, keadaan kita bisa tidak sama-sama bangga. Di tempat terpisah, salah seorang warga mengingkapkan, dengan adanya perusahaan Zain Palom, yang sangat terbantu, mudah-mudahan perusahaan tersebut ke depannya lebih maju lagi. Alhamdulillah Pak, saya peran-teman ayah peran-teman sepatu ini dia, Alhamdulillah tidak selalu cukupi kalau penduduknya anak istri, berluas lapangan kerja. Insya Allah ke depannya, cing langsung bajing, terus bapak sepanjang hari, atur nungun, terus membuka lapangan kerja kambang masyarakat ini dia, Mudah-mudahan, cing langsung bajing, bapak ingat, pada bulan cing langsung, nanti hari ini, harus berbicara. Dari Cimaung, Kepupaten Bandung, Agus PR melaporkan.